Hai sekarang kita akan membahas tentang grid Nah tadi kita sudah menjelaskan sekitar setang grid nah itu apa nah kira-kira seperti ini misalnya yang luar ini adalah sorry yang Windows aplikasi itu di sini ini yang Windows yang ini nah yang Windows yang dalam ini bukan bukan yang luar ini Windows ini nah terus tadi kalemnya nol kalemnya nol terus ronyak nol berarti tadi lokasinya disini nah kalau rohnya nol barisnya nol kalemnya satu berarti dia di sini jadi apa di aplikasi itu dibuat grid grid dibuat grid-grid paham ya jadi satu aplikasi itu dibuat grid dibuat grid yang paling kiri atas itu 0,0 terus sebelahnya lagi 0,1 atau rohnya nol kalemnya satu terus belakangnya sebelah kanannya rohnya nol kalemnya satu sebelah kanannya lagi rohnya nol kalemnya dua terus turun juga sama baris kedua ingat ini indeksnya mulainya dari nol kalem pertama itu indeksnya nol kolom satu berarti kalemnya ditulis nol indeksnya mulainya dari nol ya baris kedua berarti dia indeksnya satu ditulis roh satu paham ya ingat indeksnya mulai dari satu bukan indeksnya mulai dari nol bukan dari satu ingat ya slip tidak saya di indeksnya baik kalem kolom sama rohnya baik kolom sama barisnya itu mulainya dari nol paham ya tadi contohnya kita sudah namanya kalemnya nol rohnya nol berarti dia sebelah kiri atas tadi aplikasinya betul ya berada di kiri atas nah kolom atau baris yang kosong di abekan misalnya adik-adik hanya punya satu Widget Widget itu label misalnya label contohnya wakbel tapi kita nah misalnya adik-adik hanya punya satu satu apa namanya lagi Widget misalnya label nah misalnya adik-adik punya satu Widget ingin memasang langsung di 0,1 nah itu nggak bisa nanti otomatis 0,0 nya dia apa namanya mampat menjadi lebarnya nol jadi nanti 0,1 letaknya di sini nah kalau kolom atau baris baris yang kosong di abekan nanti dia otomatis mampat lebarnya nol maksudnya gimana kita ke VS Code nah tadi jika ada kolom atau baris yang kosong dia akan di mampatkan misalnya rohnya saya kolom kalemnya saya ganti satu berarti kita kita hanya punya satu Widget ini kita hanya punya satu Widget label kita ingin menempatkan label di dalam grid di dalam window nah tetapi tadi kita belum ada 0,0 nah kita langsung 0,1 roh 0 kalemnya satu kita cek seperti apa Hai nah dia langsung mampat ke kanan dia langsung mampat ke kanan paham ya Nah jadi ada di titik di sini tuh 0,0 tapi karena kosong dia langsung mampat didorong oleh yang 0,1 roh 0 dan kalem satu yang kosong itu dimampatkan nah ini ya ini kita close dulu nah misalnya kita ingin membuat dua label kita cek kita buat dua label kita copy persis terus kita dan jangan lupa ini namanya dibedakan ini label satu satu terus yang baru dua yang baru dua terus yang apa namanya yang tadi yang label satu koma satu itu satu koma nolnya roh terus yang dua satu koma roh kok kalemnya satu rohnya 0 0,1 nah ini kita hello wordnya kita ganti yang atas 0,0 karena rohnya nol kalemnya nol yang bawah kita letakkan di 0,1 nol satu kita tulis 0,1 nah kita cek seperti apa rohnya nol kalemnya satu rohnya nol kalemnya satu terus ini juga nol koma nol kalemnya nol rohnya nol jangan lupa kita share terus kitaran Hai nah ini berada di samping 0,0 0,1 warnanya agak jelek saya ganti biar kontras misalnya blue yang satu misalnya red kita lagi nah seperti ini 0,0 0,1 terus misalnya yang ini kita ingin letakkan di 1,1 berarti di sini satu lagi kita ganti yang perlu dirubah yang bawah ini tadi kita ingin letakkan di row 1 kalem 1 oke kalau ini enggak efek ya ini kita bahkan efek ini hanya untuk teks di labelnya yang kita rubah ini agar dia berpindah kalem dan kronya cek nah ini di sini loh ini kosong tapi kok diisi ini nah saya bilang tadi kalau dia kosong dalam satu baris terus dia dilompati baris berikutnya misalnya baris 2 kosong terus ini dibaris ke tiga nah dia nanti akan nampak paham ya saya paham ya nah karena baris di sini ada satu widget ada satu widget jadi ini ini nggak naik ke atas ini nggak akan naik ke atas karena ada di dalam satu baris ini diisi oleh satu widget ini juga sama ini nggak ke kanan ini nggak kekiri kenapa karena di dalam kolom ini kolom 0,0 ini di sorry di dalam kolom 0 ini diisi oleh satu widget ini di baris 0 tadi diisi satu widget jadi nggak mampat nah sekarang kita cek misalnya ini kita letakkan di apa namanya rohnya dua kalemnya satu berarti nanti kita letakkan di sini nah karena 0,0 karena Rho 1 baris Rho 1,0 nanti dia akan nampat ke Rho 1 paham ya misalnya Rho nya ini saya ganti 2 Rho nya ini saya ganti 2 sorry ini yang sana ya Rho nya ini saya ganti 2 nah karena Rho 1,0 ini Rho nya 0 ini langsung nampat ke Rho 2, Rho 1,0 berarti nanti Rho 2 diisi oleh Rho 1 diisi oleh Rho 2 paham ya nah betul nggak ngefek kenapa karena Rho 1 nya kosong paham ya nah jadi jika satu baris diisi satu widget dia nggak akan nampat jika satu kolom diisi satu widget dia nggak akan nampat paham ya nah sekarang kita ingin memberi margin dan memberi padding dalam apa namanya dalam grid nah gimana caranya agar kita mengatur tata letak agar tidak terlalu mepet nah gimana caranya nah kira-kira seperti ini ini gridnya ini gridnya terus ini widgetnya misalnya tadi label terus ini isinya misalnya tuh tulisan tadi text misalnya nah pet ye itu anta eh sorry gridnya yang ini selnya yang ini sorry ya selnya yang ini ini sel ini sel ya ini sel terus ini textnya selnya dan widgetnya nah terus pet ye ini apa namanya jarak antara sel atau jarak di luar sel terus i itu inar i pet ye itu jarak dari sel ke tulisan ke isi widget ke isi widget nah untuk membuat margin jarak terhadap elemen lain atau sel lain pakai pet x dan pet ye jarak vertikal ye jarak horizontal x kalau ingin terhadap isi misalnya terhadap text nya tadi dengan i ditambah i pet ye itu vertikal i pet x itu apa namanya horizontal nah sekarang kita ingin menambah apa namanya i nya apa namanya margin nya kita tulis misalnya ingat di grid ini nulisnya di grid bukan di labelnya grid pet x nah misalnya pet x 5 terus pet ye sama dengan 5 misalnya terus kita run nah ini apa ini ya ada jaraknya tapi terlalu kecil ini juga ada jaraknya terlalu kecil ini juga ada jaraknya tapi terlalu kecil ini saya besarkan nggak kelihatan misalnya pet x nya 50 pet y nya 50 misalnya taran lagi nah disini kelihatan jarak disini 50 jarak disini 50 jarak disini 50 paham ya saya harap paham nah sekarang yang di label 2 tadi di 2,1 ya ini saya ganti 1,1 ini 1,1 terus ini di grid nya juga saya kasih misalnya pet y nya 50 misalnya pet y nya saya copy 50 apa yang terjadi nah ini jaraknya jadi 150 tambah 50 nah sekarang di pet x nya juga saya tulis 50 ini yang di 1,1 50 jangan lupa tanda koma kalau angka pakai tanda kutip ya ini kalau apa yang pakai tanda kutip yang string kita save nah ini sekarang jaraknya apa 100 ini jaraknya 100 paham ya 50 nah sekarang misalnya kita ingin membuat label disini kita ingin membuat label disini kita copy yang atas ini label 3 misalnya kita kasih spasi biar kelihatan nah kita kasih spasi saya ganti label 3 ini label 3 ini misalnya 0,1 row nya 1 kalau kalemnya 1 row nya sorry row nya 0 kalemnya 1 misalnya pet nya saya delete saya delete saya run nah gini ya nah jadi apa namanya jika di dalam satu label satu baris dia dikasih pet dia otomatis juga punya pet jika di satu kolom dia punya pet dia otomatis punya pet paham ya nah misalnya misalnya yang label 2 ini saya 0 pet x nya 0 nah dia akan sama sama maju jadi satu kolom itu kompak kalau jarak x nya 0 berarti dia akan x nya maju semua paham ya ini satu kolom ini kalau dia apa namanya pet nya 0 otomatis kalau yang bawahnya saya ganti otomatis dia akan 0 kalau yang atas saya tambah otomatis bawahnya juga akan tambah begitu juga dengan satu baris jika apa namanya jarak vertikal nya pet y nya saya tambah otomatis dia tambah paham ya nah kalau bingung nanti dicoba-coba sendiri kira-kira seperti itu itu ya satu baris itu dalam satu kolom berarti dia tadi dalam satu kolom itu selnya itu kompak dalam satu kolom ini jarak terhadap sumbu ek itu kompak dalam satu baris jarak terhadap sumbu y itu kompak kita cek sekarang di label di label 3 ya saya tulis pet y 100 pet y saya tulis 100 nanti otomatis pet y disini 50 pet y disini 100 ini satu baris ya ini satu baris otomatis nanti yang atas ini yang 0,0 ini ngikutin 0,1 saya run nah otomatis turun ngikutin 0,01 ini pet y nya ini 100 paham ya nah nah sekarang kita ingin mengganti tinggi dan lebar kolom tinggi dan lebar grid atau sel kita ingin mengganti tinggi dan lebarnya ini gimana caranya nah lebar dalam satu kolom seragam sesuai dengan yang paling lebar misalnya lebar sel 0,0 itu sama dengan 1,0 sama dengan 2,0 ingat lebar satu sel itu sama dalam satu kolom misalnya ini kolom 0 jika ini kita set lebarnya 100 otomatis yang bawah 100 dia ngikutin yang terbesar nah misalnya ini kita set yang atas ini kita set 100 yang bawah kita set 50 berarti yang bawah otomatis jadi 100 dia ngikutin yang terbesar paham ya nah terus misalnya yang bawah kita set 200 ini tadi 100 berarti otomatis semua satu kolom 200 nah tinggi dalam satu baris juga seragam sesuai yang paling tinggi nah misalnya satu baris ini ini tingginya 2,1,3,4 karena yang paling tinggi otomatis nanti 4 paham ya nah kita coba lebarnya ini padnya saya nolkan semua ya padnya saya nolkan semua biar apa namanya biar kelihatan padnya ini saya nolkan semua ini padnya saya nolkan saya delete ini juga saya delete biar kelihatan terus bawahnya juga padnya ini saya delete nah ini ya sudah nggak ada padnya ya ini sudah nggak ada pad kita cek nah ini ya ini bentuknya ini kita cek disini kita cek disini ini lebarnya 15 h-nya 2 h-nya 2 label 1 ini 0,0 width-nya 15 h-nya 2 ini sama semua ya label 3 ini h-nya 2 width-nya 15 label 3 width-nya 15 h-nya 2 sama nah sekarang kita ganti tadi apa namanya dalam satu baris itu ngikutin yang paling besar h-nya misalnya h-nya 0,1 ini saya ganti 3 atau saya ekstrimkan jadi 10 kalau 3 mungkin nggak kelihatan mata nah nanti otomatis dalam satu baris dalam baris ke 0 nanti h-nya jadi 10 semua dalam satu baris nanti h-nya jadi 10 semua nah paham kan nah jadi 10 ini h-nya jadi 10 meskipun width-gatenya tetap h-nya 10 meskipun width-gatenya tetap ini cell-nya ya cell-nya ini sebenarnya sampai sini tapi dia width-gatenya ukurannya tetap ini cell-nya itu sampai sini buktinya apa buktinya coba ini kita geser ke 0 1,0 kita geser ke kolom 0 yang kedua ini kita geser ke kolom 0 1,0 row-nya 1 column-nya 0 row-nya 1 column-nya 0 nah dia ini nggak mau masuk ke sini kenapa? karena dalam satu row ini apa namanya dalam satu row dia nggak mau masuk ke sini paham ya? paham ya? paham ya? paham ya? terus ini saya balikkan lagi jadi 5 belak yang 100 malah tadi airnya mana? 10 2 oh ini yang 10 ya tadi ini kita balikkan 2 nah sekarang satu kolom tadi mesti apa namanya lebarnya sama ya kan? nah ini saya rubah jadi misalnya 30 30 yang bawah nanti otomatis jadi 30 nah ini kolomnya ini selnya ini lebarnya jadi 30 meskipun apa? dia tidak melar paham ya? ini 30 meskipun tidak melar nah meskipun ini tidak melar 30 terus ini saya balikkan width-nya jadi 15 terus nah row-nya kita kasih pat x kita kasih pat x nah misalnya grid-nya kita kasih pat x misalnya 10 nah nah ini juga otomatis punya pat 10 satu kolom kalau x-nya dikasih jarak dia otomatis punya jarak kebalikannya kalau satu baris y-nya dikasih jarak dia otomatis juga ada jarak misalnya ini kita tulis pat y nah otomatis ini juga akan ada jarak nanti ini ada jarak 10 paham ya? nah kita tadi belum belum apa? belum belum menunjukkan i pat x dan i pat y ya nah sekarang kita pat x-nya kita ganti i ini juga kita ganti i nah apa yang terjadi? nah kalau i pat x berarti jarak ini jarak border ke tulisan ke inernya paham ya? jarak border ke inernya paham ya? ini jarak ke sini ini jarak ke sini jarak border ke inernya paham ya? nah terus tadi kita ada anchor ada anchor ini misalnya anchornya kita kasih west berarti dia akan ke kiri anchornya oh ini anchornya sudah kita tulis ya ini gak boleh diulang anchornya sudah kita tulis berarti gak boleh diulang ini kita ganti w error kanannya sudah kita tulis nah nah dia otomatis tulisannya akan ke kiri paham ya? nah silahkan di experiment terus misalnya ini i pakai is atau e nah ini otomatis ke kanan paham ya? saya harap nah tadi ketika selnya kita lebarkan width gate-nya tidak ikut lebar ya width gate-nya tidak ikut lebar nah tadi misalnya ada satu width gate yang kita lebarkan terus apa namanya? width gate lain selnya ikut lebar tetapi width gate-nya konstan nah agar width gate-nya mengisi penuh sel gimana caranya? dengan dengan argumen sticky nah opsinya w e n s atau kombinasi misalnya w e w n w e s dan seterusnya ini sama w itu apa namanya? berarti dia kalau w dia akan mengexpand ke kiri kalau e dia akan mengexpand ke kanan kalau n akan mengexpand ke atas s s mengexpand ke bawah kalau w e berarti dia akan mengexpand kiri dan kanan w n kiri dan atas dan seterusnya misalnya misalnya sticky w e n s berarti dia mengexpand ke segala arah nah disini kita kembalikan dulu ke yang tadi ipad-nya ini kita pad-nya ini kita delete yang lain juga kita delete pad-nya sudah hilang ya terus tadi yang atas misalnya high-nya kita jadi 10 width-nya jadi 50 misalnya untuk demo nah misalnya seperti ini ini X-nya tidak mengexpand ya ini X-nya hanya di yang kolom ini width-gate-nya lebarnya tetap tetapi dia selnya melebar hingga ke sini kebalikannya ini width-gate-nya tetap tetapi selnya tingginya mengexpand ke sini paham ya nah kita ingin ini agar mengexpand ke bawah dan ke atas ini ke kanan dan ke kiri dengan tadi label 3 label 3 itu yang 0,1 ini kita sticky misalnya tadi ke atas bawah n s kita cek nah ini sudah mengexpand ke atas ke bawah sekarang ini mau kita expand kiri-kanan ini sticky atau tanda kutip jangan lupa kiri-kanan berarti WE kita cek nah sudah berhasil ya nah ini mengexpand kiri-kanan atas bawah nah sekarang gimana kalau kita ingin menggabungkan dua sel misalnya sel satu mau digabungkan dengan sel dua yang satu baris atau misalnya sel satu mau digabungkan dengan sel tiga yang berbeda kolom yang berbeda baris satu kolom nah ini namanya merging nah caranya gimana nah dengan kalau menggabungkan dua kolom dalam satu baris menggabungkan dua kolom dalam satu baris dengan column span dua ini artinya dua kolom kalau ingin menggabungkan dua baris dalam satu kolom dengan row span ini dua dua itu jumlahnya widget ini apapun widgetnya bisa label dan lain-lain paham ya nah sekarang kita mau menggabungkan disini kita cek dulu tadi kita inget-inget lagi bentuknya seperti apa bentuknya seperti ini nah pertama kita ingin menggabungkan sel satu koma nol dengan sebelah kanannya kita ingin menggabungkan ini dan sini paham ya jadi sel yang bawah ini kita gabungkan bukan sel satu ya tadi sel dua ya dengan satu dua tiga nah kita ingin menggabungkan ingin melebarkan sel satu menjadi dua kolom nah tadi dengan column span ini tadi label kita tambahin di gridnya column span dua sekarang lagi nah ini ya terus kita balikkan lagi sekarang kita balikkan lagi kita ingin menggabungkan apa namanya sel tiga ini dengan bawahnya nah kita balikkan lagi kita balik column span nya satu terus ini yang label tiga saya tulis row kalau ingin menggabungkan dua baris row span nah dua nah ini ya jadi dua baris paham ya nah sekarang sekarang kalau labelnya saya label dua ini saya hilangkan ini saya balikkan lagi row span nya satu saya kalau ini saya hilangkan terus ini saya pindah ke sini berarti ini saya yang label tiga nya saya apa namanya comment terus label duanya saya ganti 1,1 column nya satu row nya satu layaran seperti ini kira-kira nah sekarang saya ingin menggabungkan apa namanya sel satu 0,0 dengan dengan apa menjadi dua kolom ke kanan kira-kira apa yang terjadi kita cek ya yang label 1 label 1 column and 2 ini kita gabungkan dengan kanan nya sel kanan nya nah ini kita gabungkan sel kanan nya 1 saya balikkan lagi 1 terus yang bawah saya buat nah yang bawah saya buat dia hilang kenapa hilang kenapa apa dia konstan karena row 3 sini sorry column 3 sini column 2 sini 0,1,2 itu kosong jadi dia nggak melebar paham ya column kedua ini kosong jadi dia tidak melebar paham ya column kedua column 0,1,2 column 0,1,2 column 2 ini kosong sehingga dia tidak melebar paham ya nah sekarang ini saya balikkan 1 yang label 2 saya balikkan 1 terus label 1 nya lebarnya saya balikkan 15 kita cek ini tingginya juga saya balikkan ya tingginya saya balikkan 2 biar biar sama nah sekarang yang atas ini saya lebarkan sini saya lebarkan lagi nah ini nggak nggak ngefek nggak ngefek hilang nggak ngefek ya kenapa nah sekarang width nya ini saya ganti 20 nah kalau width nya saya ganti 20 baru kelihatan ngefeknya kenapa baru kelihatan ngefeknya karena tadi lebarnya ini 15 lebarnya bawahnya 15 kolom 0 dan kolom 1 15 di jumlah 15 yang bawah ini juga 15 jadi sama paham ya ini kan tadi 15 ya kalau atas dan bawah jumlahnya sama sorry lebarnya sama meskipun ini di span meskipun letak letak apa namanya letak kolomnya beda meskipun kita span tetap tidak ngefek ini saya balikkan lagi ke 15 nanti nggak ngefek nah paham ya ini 20 nah ini kelihatannya ngefek putih atasnya saya lebarkan kelihatannya ngefek nah sekarang apa yang terjadi jika kita kasih yang bawah ini yang label 2 kelihatannya ngefek tadi misalnya yang bawah ini kita lebarkan nah kalau lebarnya sama nanti jadi nggak ngefek nah lebarnya sama jadi nggak ngefek jadi harus beda ukuran paham ya ini saya balikkan 15 terus yang label 2 nya saya balikkan uncomment terus saya rubah jadi ini tadi 1,1 ini 1,0 misalnya ini 1,0 kalau gini 1,1 sorry ini kolomnya saya rubah jadi 2 ini 0 kolomnya tetap 0 kolomnya saya rubah jadi 2 nah apa yang terjadi ini ini ya berarti ini ngefek ya ini ngefek terus ini mau saya pindah ke sini ini saya pindah ke sini berarti dia 1,0 ini kolomnya 1 kolomnya 0 ini 1 kalau ketik tadi apa yang harus jadi nah ini ya loh ini kok nggak memenuhi ini kok nggak memenuhi kita ganti stikinya label 1 belum kita tulis stikinya stiki sama dengan kanan kiri kanan we nah baru memenuhi paham ya ini tadi apa namanya ini kolom span nah kalau adik-adik lihat apa namanya gridnya ini hanya sampai sini nah gimana caranya agar gridnya itu penuh sampai kanan atau penuh sampai bawah sini gimana caranya kita cek caranya nah nah untuk memenuhi apa namanya lebar window dan tinggi window apa namanya kita apa namanya akan membicarakannya nah pertama yang pertama kita akan apa bagaimana caranya menerangkan bagaimana caranya memenuhi lebar window nah dengan cara fungsi grid column configure nah dia dipanggil dari apa namanya fungsinya dipanggil dari parentnya dalam hal ini apa namanya window-nya dalam hal ini window-nya tadi parent apalah tempat apa namanya melekatkan sesuatu nah ini tempat-tempat melekatkan gridnya dimana di window-nya nah ini ya dengan column number terus inter weight ini integer nah weight itu atau integer ini apa namanya proporsi dalam angka integer column number itu nomor column-nya nah kita ingin apa namanya meng-expand nah kita cek dulu tadi seperti apa bentuknya nah disini kosong ya kita ingin meng-expand row yang kanan ini menjadi kesana tadi dengan apa pair-nya pair-nya window win terus grid grid column configure nah terus tadi apa namanya kolom mana yang akan kita lebarkan misalnya kolom indeks 1 terus weight-nya berapa misalnya 1 ini apa maksudnya nanti kita cek nah ini kolom yang ini sudah kita stretch-kan sudah kita lebarkan kolom yang ke 0 ini tetap paham ya kolom yang ini kita stretch-kan kolom ini yang tetap yang kita kasih weight-nya ini dia lebar ini gak kita kasih tetap nah kalau kita ingin melebarkan dua-duanya gimana ini lebar ini juga lebar berarti ini tinggal kita copy ini tadi kolomnya kolom 0 weight-nya 1 berarti ini 1 banding 1 paham ya perbandingannya 1 banding 1 loh ini kosong berarti ini belum kita kasih sticky kita kasih sticky dulu yang tadi label ini ya ini baru NS belum BE belum BE-nya belum ada nah ini sudah sticky paham ya nah sekarang misalnya kita ingin yang kolom 0-nya itu 2 ini banding 1 berarti ini kita tinggal weight-nya 2 nah ini proporsinya 2 ini 1 2 banding 1 nah paham kan atau kita 3 banding 1 dan seterusnya nah seterusnya loh ini kok nggak 3 banding 1 karena ini punya lebar karena ini punya lebar jadi dia nggak bisa mendorong ini lagi sekarang lebarnya ini kita hilangkan tadi yang 1 banding 1 ya lebarnya kita hilangkan sekarang nah kalau tidak lebarkan ini jadi 3 banding 1 paham ya nah sekarang di bagian 2 ini kita ingin melebarkan apa namanya tingginya ini kebalikannya kita pakai grid row configure ini pairnya di window grid row configure row number with row number-nya nomor barisnya kita cek nah sebelum kita lebarkan kita cek dulu tadi bentuknya seperti apa ini ya ini kosong ini ini 1 1 ini kosong ya kita ingin melebarkan row number 1 ini kan 0 ini 1 lebar sampai bawah berarti kita copy pakai row configure columnnya ini kita ganti row weightnya 1 row nomor rownya nomor 1 karena kita ingin yang bawah nah paham ya ini kosong soalnya satu-satu belum kita stikinya belum short is kita ganti eh sorry short nor sn nah udah bagus ini ya terus kalau ingin kebalikannya apa namanya yang kita lebarkan atasnya yang bawahnya nggak kita lebarkan berarti ini kita ganti 0 nah ini lebar tapi ini kosong karena ini belum stiki atas bawah kita stikikan dulu yang label 1 stiki baru we tambah ns nah ini sudah bagus paham ya atau bisa juga ingin 2 banding 1 atau 3 banding 1 sama yang kayak tadi ini 1 banding 2 misalnya baris ke 1 kita apa 2 nah ini 2 banding 1 paham ya ini sama yang kayak tadi 31 31 31 33 32 33 Terima kasih.